Assalamualaikum untuk semuanya Bagi ini saya ingin berbicara satu hal yakni apakah tidak salah jika orang Kristen atau pendeta Kristen itu mengucapkan Assalamualaikum Selama beberapa hari ada di Israel maupun juga Yordania dan Mesir saya dalam beberapa video mengawalnya bukan dengan Shalom Alehem tapi dengan Assalamualaikum selamat menikmati Nah, jadi sekarang saya ingin menjelaskan hal ini walaupun ini hanya hal sepeles saja tapi harus diingat bahwa ini bukan soal agama tapi soal bahasa Nah, bahasa-bahasa itu biasanya ada rumpun keluarganya Nah, biasanya diambil dari anak-anak Nuh karena kalau kita membaca dalam kejadian pasal 10 itu anak-anak Nuh, Sem, Ham, Yaf itu masing-masing berkembang dengan keturunannya maupun juga dengan bahasanya sendiri Nah, itulah makanya ada bahasa dari rumpunnya Sem ada dari rumpunnya Ham, ada yang rumpunnya Yafet Nah, secara khusus untuk rumpunnya Sem itu disebut sebagai Semitic Language atau bahasa-bahasa rumpunnya dari jalur Sem Nah, dalam Semitic Language itu ada bahasa Aramaik ada bahasa Ibrani, ada bahasa Arab ada bahasa Arab itu nama semua bahasa itu satu rumpun sehingga kadang-kadang kita bisa melihat secara khusus Ibrani dan Arab itu sangat dekat juga dengan Arab ya, cara tulisnya juga sama dari kanan ke kiri banyak istilah yang sama ya, misalnya Hagar di dalam bahasa Ibrani itu kayak Arab menjadi Hajar ya, jadi G menjadi J ya Kados itu kayak bahasa Arab menjadi Kudus ya lalu karena Indonesia banyak dipengaruhi Arab juga menjadi Kudus Abudah dalam bahasa Ibrani menjadi Ibadah dalam bahasa Arab yang akhirnya turun ke Indonesia juga menjadi Ibadah atau Ibadah selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton